Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel jct video andespun kali ini saya mendapatkan satu buah radio hendit lagi tidak merupakan tipe GP2000 kesempatan kali ini kita akan coba kita akan coba untuk menyetting frekuensi baik itu secara direct ataupun itu secara duplex Oke tanpa berlama-lama tanpa basa-basi kita coba aja untuk nyalakan ht ini tapi sebelumnya mohon maaf ini mempergunakan power supply dikarenakan baterainya sedang ada masalah itu kita coba nyalakan untuk ht motorola ini ada frekuensinya ini tahu diberapa ya frekuensinya Oke kalau begitu kita reset aja dulu kita reset aja kita kembalikan terlebih dahulu kita kembalikan ke pengaturan pabrik untuk ht motorola ini dengan cara ini ada tempat function sekalian saja ya tutorialnya disini untuk mereset sebuah radio ht motorola dengan tipe GP2000 dengan cara tekan dan tahan function lalu tekan min lalu kita nyalakan nah di layar akan muncul tulisan ini Oke kita oke kan menggunakan tombol ptt Oke inisial nah ini ini sudah kembali ke pengaturan pabrik Hai dengan demikian frekuensi yang tadi tersimpan di memori 01 sudah tidak ada sekarang sudah hilang untuk mengisi frekuensinya kita langsung saja ininya dimatikan dulu untuk power perangkatnya dimatikan dulu untuk mengisi tekan dan tahan tombol tombol function kita coba lalu kita nyalakan radionya nah kalau sudah muncul tulisan RW baru kita isikan frekuensi di channel 01 kalau sudah ketemu channel 01 kita pijet ptt satu kali nah dikarenakan kita mau mengisi frekuensi secara direct disini untuk rrxnya itu harus sama dengan frekuensi yang di tekan nanti sesudah ini kita mengisi frekuensi nanti sesudah di on di oke kan akan muncul untuk tekan nya itu harus sama karena kan ini direct yuk kita coba saja eh resipnya di 142 600 nah kalau sudah tertulis channel frekuensinya sini kita pijet ptt satu kali nah ini T itu untuk transmit 142 600 nah ini untuk transmitnya sudah ketemu kita pencet lagi ptt satu kali nah ini sudah tersimpan otomatis untuk di memori channel 01 kita coba ya matikan dulu perangkatnya kemudian kita nyalakan kembali nah udah ada ini ini di 142 600 142 600 kalau kita coba untuk resip dan transmitnya mempergunakan batong yang satu lagi ini 426 700 kita coba untuk resipnya dia untuk resipnya yang Motorola ini coba pencet ada ya ada sekarang kita coba untuk kita coba untuk transmit nah transmit sudah ada tadi resipnya sudah ada juga nah berarti untuk frekuensi 142 60 itu sudah tercatat sudah termemori di memori channel 01 untuk di ht-motorola gp-2000 itu untuk mengisi frekuensi secara direct untuk menyetting frekuensi secara duplek atau rpu yang mempergunakan tone square oke kita coba dengan cara menekan tombol function di tahan tombol function nya lalu kita menekan tapi sebelumnya kita setting dulu untuk mencari pengaktifan tone square disini kita mencari menu PL ini ada PL kode ini kalau kita mau kita mau kita mau mempergunakan frekuensi yang mempergunakan tone square maka PL kode ini harus dirubah dulu menjadi frekuensi kita pijit tersebut kali untuk oke nah ini sudah kita coba frekuensi nomor 2 tadi karena kan yang nomor 1 tadi sudah ada isinya yaitu 142 60 ya kita coba frekuensi CH02 kita pijit ptt1k untuk oke CHnya sudah on untuk Rx nya Rx nya kita coba satu Rx nya kita coba di 142 poin kosong 92 poin kosong untuk Rx sudah kita pijit ptt1k untuk di oke kan transmitnya 143 152 poin kosong nah lalu kita pijit ptt1k untuk oke rpl ini untuk Rx tone square nah ini untuk tone square tx nya kita akan coba 123 nah nah ini 123 poin kosong untuk tone square nya pijit ptt1k kali ini Hai ini high power pcl of udah kesini sudah pengaturan bawaan pabriknya kita coba matikan lalu kita siapkan Oh ini kita nyalkan dulu Hai nah ini CH02 yang tadi kita coba transmit Hai kalau sinyalnya disini agak kurang kita angkat radionya karena kita mempergunakan stick hai 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 nah ada Hai nah suara timbal baliknya ada nah itu berarti secara otomatis frekuensi frekuensi yang mempergunakan tune square 123 tadi Hai dengan Rx di 14292 dan Tx di 14352 Hai sudah tersimpan di frekuensi atau di channel memori untuk nomor 2 Hai begitu terima kasih rekan-rekan untuk menyetting tombol ABCD nya Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya dan yang telah bersedia untuk menonton yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menonton mudah-mudahan menjadikan edukasi Hai dan juga hitung-hitung untuk dokumentasi di saat saya lupa saya bisa melihat kembali tutorial yang saya ini karena kan Malaysia itu dilupakan lupa begitu rekan-rekan terima kasih untuk menyetting tombol ABCD nya Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya terima kasih rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk menonton 5155 juret juru juret juru 10 Charlie Charlie tengok disini terima kasih selamat menonton!